Menyusul terjadinya bancirop dan abrasi di enam kecamatan pesisir, pemerintah Kabupaten Sika telah mengeluarkan surat pernyataan bencana pada Senin 26 Desember 2022. Demikian penyampaian Bupati Sika Francisco Roberto Diogo. Pada selasa 27 Desember, selesai memimpin rapat koordinasi penanganan bencana di kantor Bupati Sika Jalan Eltari Maumere. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sika juga telah menurunkan tim untuk turun ke lokasi, terjadinya berop dan juga abrasi untuk berdata dan memantau secara langsung kondisi wilayah-wilayah tersebut. Bupati Sika juga menyebutkan setelah dilakukan pendataan, pemerintah Kabupaten Sika akan mendistribusikan logistik dan juga membangun kembali jalan rusak dan atau tanggul penahan ombak yang rusak akibat abrasi dan rob terutama di Nanga Hali, kecamatan Talibura dan Jedawir, kecamatan Kewapante. Untuk masyarakat terdampak di Desa Sumparong, kecamatan Alok, Bupati Sika juga menyebutkan akan mendistribusikan bantuan logistik. Sebelumnya, Kalak BPPD Sika Yohannes Baptista menyebutkan, berdasarkan data yang masuk, ada enam kecamatan yang terkena dampak bencana badai rob dan gelombang tinggi. Penergasan Kalak BPPD yang sering disapa, Lian Laban ini, disampaikan saat meninjau bencana gelombang tinggi yang menerjang pesisir pantai Nanga Hali di Desa Nanga Hali Kecamatan Talibura pada Senin 26 Desember siang. Kenam, kecamatan Disika lanjutnya yang terkena dampak badai rob dan gelombang tinggi berada di Kecamatan Talibura, Kewapante, Alok, Alok Timur, Alok Barat dan juga Palue. Dari enam kecamatan ini, dua kecamatan yakni Kecamatan Alok, tepatnya di Desa Sumparong, Kecamatan dan Kecamatan Keopante, tepatnya di Jedawir, dilanda bencana badai rob, sedangkan empat kecamatan lainnya dilanda gelombang tinggi. Oke, baik, berkaitan dengan bencana rob, puncaknya itu di 25 Desember, kemalam ya, dan pemerintah daerah dan juga menurunkan tim ya, untuk pelabangan, dan juga menurunkan tim ya, semalam saya sudah mengeluarkan perjalanan boncang, sejak hari ini mulai proses tindak langsung, untuk memberikan pelindungan timnya masyarakat yang dikenal dampak. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!